Mau tahu berita menarik lainnya? Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan subscribe YouTube Medkom ID. Pagi peristiwa ini terjadi pada saat sekitar 23 warga berangkat dari desa Dukuh Menje, kecamatan Sukurambi untuk menggelar ritual di daerah Pantai Payangan dan Watu Ulu. Menurut Kapolsek Ambulu AKP Ma'ruf, petugas pantai sudah memperingatkan agar warga tidak melakukan kegiatan pantai karena ombak sedang tinggi. Namun para rombongan tetap ke pantai untuk melaksanakan ritual. Tim gabungan saat ini masih mencari korban lainnya yang belum ditemukan sampai dengan saat ini. Sementara korban yang ditemukan langsung dibawa ke puskesan dekat. Kejadiannya jam 11, jam 12 malam, ceweknya sembilan, tiganya laki. Orang meninggal empat belas, terseret ombak. Kejadiannya jam 11, jam 12 malam, ceweknya sembilan, tiganya laki. Orang meninggal empat belas, terseret ombak. Pemirsa dari peristiwa ini diperkirakan total ada 24 orang yang sedangkan kegiatan ritual di pantai payangan dan kemudian menjadi korban karena ombak. Pada Sabtu malam, rombongan jemaah dari Tunggal Jatinusantara ini terdiri dari sejumlah orang dari beberapa daerah berangkat menuju ke pantai payangan di Dusun Watuulo, desa Sumberjo, Ambulu, Jember. Dari pada pokan menggunakan sebuah minibus, elf, mol polisi DK7526VF. perkiraannya mereka tiba di lokasi ritual sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dari informasi yang kami peroleh, total sekitar 24 orang ini menggelar ritual di pinggir pantai yang berada di selatan Samboja. Dan salah satu saksi juga mengatakan bahwa sudah ada peringatan bahwa daerah tersebut cukup berbahaya karena ombak sedang besar namun seluruh yang datang untuk melakukan ritual ini tetap menyelenggarakan ritual sesuai rencana mereka dan kemudian terseret dari ombak yang memang ukup besar. Dan sesaat itu juga langsung ada koordinasi dengan tim dari Sargabu. Sekitar pukul 1 dini hari tadi, operasi juga sudah dilakukan. 10 orang dinyatakan tewas dalam insiden ini. Kejadiannya jam 11, jam 12 malam. Ceweknya sembilan, tiganya laki. Selain itu terkait dengan korban selamat dan yang ditemukgal ini juga langsung dibawa ke puskesmas Ambulu dan juga puskesmas lain yang terdekat yang ada di sekitar pantai payangan ini. Ceweknya sembilan, tiganya laki. Orang meninggal empat belas, terseret ombak. Yang Anda saksikan ini adalah rekaman amatir yang diperoleh dari warga sekitar yang berada di Kabupaten Jember, Jawa. Dan yang terlihat adalah ini sejumlah warga kemudian mulai berdatangan ke lokasi yang merupakan pantai payangan. Lokasi ini merupakan tempat di mana 24 orang hendak melakukan ritual yang kemudian berakhir pada terseret ombak di pantai payangan ini. Sampai dengan saat ini tim Sargabungan masih melakukan evakuasi dan tentu juga kami masih mencari informasi lebih jauh lagi terkait dengan bagaimana proses evakuasi, identifikasi korban dan bagaimana penanganan yang dilakukan terhadap keluarga korban, kerabat korban yang mungkin sering mencari Dan selain itu ini juga sudah ada peringatan yang disampaikan kepada seluruh warga dan juga wisatawan terkait dengan kondisi dari pantai payangan ini yang memang dikatakan ombaknya cukup besar. Dan ini merupakan foto-foto amatir yang diperoleh dari warga sekitar juga yang berlokasi di pantai payangan pencarian juga terlihat dilakukan ada foto korban juga yang terpaksa harus di-blur karena ini tadi diperoleh dari sejumlah informan dan juga kontributor Metro TV terlihat ada beberapa kantong jenazah Proses evakuasi dan juga pencarian ini tentu dilakukan oleh tim Sargabungan baik dari TNI Polri dan juga dari masyarakat sekitar yang tentunya hadir di lokasi kejadian dan untuk membantu proses pencarian dan juga evakuasi yang dilakukan terhadap ada total sekitar 24 orang yang melakukan ritual dan kemudian terseret ombak di mana dinyatakan 10 orang tewas dalam kejadian ini. selamat menikmati Tisu kebangkitan perkayu ini dihentikan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!